Selama aku main teater, aku belum pernah berperan sebagai, ya sebagai mama yang keadaannya sakit dan dari intonasi-intonasi yang harus saya lontarkan pun harus mencerminkan benar-benar aku tuh sakit gitu. Dan itu menurut aku sih susah. Tapi selama ini aku menikmati hal itu karena di TA Rani ini aku merasa tertang-tang buat bisa gak sih aku menjadi aktor ibu-ibu gitu. Maksudnya mama dalam keadaan sakit, di kursi roda dengan nafas yang harus diatur dan tidak bisa kemana-mana gitu. Notabenya aku tuh biasanya tuh ditawarin tuh main teater itu sebagai ibu-ibu ya mungkin emang udah jadi jiwa ibu-ibu banget gitu. Ya mungkin dia Rani mempercayakan hal itu kepada aku dan aku harus membalas itu dong dengan aku main bagus. Aku Fitri Insani Syawalia, disini di Naskah Pelangi ini aku bawain peran Diana. Karakter Diana itu disini bawa beban, jujur. Bukan beban untuk Diana-nya sendiri tapi untuk orang lain juga karena karakter, eh maksudnya karakter Diana ada disini tuh sebetulnya sebagai pemicu masalah yang ada di naskah ini gitu. Jadi dari Diana-nya sendiri penuh problem, dia juga ngasih problem ke orang lain gitu. Kalau kesulitan pasti ada ya, karena Diana itu yang tadi aku bilang, Diana itu ada beban. Jadi gimana caranya kita harus ngeluarin karakter Diana yang penuh beban itu gitu. Karena sesekali Diana bisa happy, tapi cepat juga dia perubahannya untuk jadi balik lagi ke beban awalnya itu gitu. Pertama-tama sih aku mau ngucapin makasih banyak ya buat Rani-nya sendiri karena udah ngasih kesempatan besar buat aku untuk bawain Diana di Naskah Pelangi ini. Terus kenapa aku mau bantu disini karena kedekatan pribadi antara aku sama Rani-nya sendiri dan Rani-nya yang minta langsung sama aku dan aku suka gitu sama naskahnya pas waktu Rani kasih. Jadi sebenernya 90% itu karena kedekatan aku sama Rani sih. Aku Angela Dwi Cahyo, disini aku sebagai Siska. Siska itu adalah tokoh seorang kakak, kakak pertama dari empat bersaudara. Karakter Siska disini tuh, dia itu adalah sosok yang sangat mencintai keluarganya, sangat mencintai adik-adiknya. Terutama dia sangat mencintai ayahnya, papanya yang sudah meninggal, yang dimana dia akhirnya bertanggung jawab untuk menjaga adik-adiknya setelah kematian bapanya. Kesulitannya jadi Siska itu lebih ke gimana caranya aku ngatur emosi aku sebagai Angel dan mengatur emosi sebagai Siska. Karena jadi Siska itu ada saatnya gak lepas dari diri aku kayak gitu. Jadi gitulah lebih ke emosi kesulitannya. Bagaimana mengontrol emosi. Jadi Siska itu memang yang selalu ditarik tuh emosinya. Itu aja sih. Jadi cara dia untuk mengungkapkan emosi kebahagiaannya dia gitu. Atau kesenangannya dia itu dengan cara yang berbeda gitu. Awal mulanya aku nawarin ke Rani. Awal mulanya aku, Rani butuh aktor gak kayak gitu. Akhirnya ternyata Rani bilang dia butuh. Terus berjalannya proses. Akhirnya aku jadi Siska. Itu sih sebenarnya Siska Rani mah gak doket. Enggak. Dia adik-adik angkat. Eh adik angkat. Adik tingkat. Aduh maaf. Adik tingkat. Terus dia lagi TA. Dia butuh. Bantuan aku menawarkan diri untuk membantu dia gitu. Nama saya Liska Rahmawati. Saya menempuh pendidikan di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Tentunya di SBI Bandung ya. Saya angkatan 2021. Dan mengambil fakultas seni pertunjukan yaitu teater. Berawal dari hobi dan ternyata menurut saya teater itu adalah seni yang paling lengkap. Karena di dalam teater semua seni itu ada. Contohnya seperti tarinya ada, terus musiknya ada, bahkan seni lukisnya pun ada. Menurut saya itu sebuah satu kesatuan seni yang paling menarik. Saya kebagian tokoh Gina. Nah si Gina ini perannya itu menurut saya cukup menantang. Karena dia itu terlihat, dia itu karakternya polos. Dan tidak terlalu pemarah ataupun pendiam. Dia itu cukup polos dan itu sangat bertolak belakang dengan karakter saya pribadi. Kalau dibilang kesulitan sih, menurut saya pasti ada. Apalagi si Gina ini adalah tokoh yang tidak terlalu banyak dialog. Tapi dia itu selalu ada di tiap babaknya itu. Jadi saya itu harus belajar bagaimana berada di sebuah panggung. Tapi saya tanpa dialog. Jadi saya harus memainkan tubuh saya seperti apa, bagaimana itu sih. Paling kesusahnya. Kenapa saya bisa diajak oleh Teherani? Karena dulu itu saya waktu pertama masuk ISB Bandung. Ada program namanya itu BSM. Dan BSM ini mengadakan acara yaitu inaugurasi. Inaugurasi itu saya membuat sebuah pertunjukan kecil dari angkatan saya. Dan saya Alhamdulillah menjadi aktor juga. Saya di sana berperan menjadi seorang guru. Dan setelah pertunjukan berakhir, ternyata ada rekannya Teherani mungkin yang mengabari saya. Boleh tidak untuk membantu Teherani untuk TA. Nama saya Muhammad Farah Stogusima Juntab. Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Angkatan 2017. Jurusan Teater. Minat pemeranan saat kemarin. Sebelumnya saya sempat kuliah di UIN. UIN Cibiru. Di jurusan Sosiologi. Saat itu saya bergelut di UKM Teater Awal. Di sana saya belajar teater. Karena kuliah dan waktu itu saya tidak fokus. Beberapa mata kuliah tidak lulus. Akhirnya memutuskan untuk pindah ke ISBI. Mengambil jurusan teater. Nah, untuk minat pemeranan sebenarnya ada kecenderungan untuk masuk ke minat penyutradaraan. Cuman saya berpikir ada keterbatasan mungkin dari diri saya yang kayaknya belum. Sekarang mending saya geluti dulu pemeranan sampai beres. Baru nanti mungkin ada kesempatan yang lain untuk ngambil penyutradaraan. Hari ini saya mengikuti garapan naskah pelangi. Karyana Norianti Arno. Untuk kebutuhan tugas akhir minat penyutradaraan Rani Arianti. Saya berperan sebagai tokoh Rodi. Rodi ini anak ketiga dari mamah Latumahina. Keluarga Latumahina. Tokoh Rodi ini yang pertama tadi yang sudah dijelaskan. Rodi itu anak ketiga dari keluarga Latumahina. Dia ini laki-laki yang sebenarnya tidak, ya istilahnya dia tidak melanjutkan pendidikannya. Tidak mau melanjutkan pendidikannya. Dia mau menggeluti hobinya yaitu teater. Menjadi seniman ataupun yang lainnya di zaman itu. Dia mempunyai inspirasi masuk ke sana karena kebetulan ayahnya yang sudah meninggal ini adalah seorang teaterawan juga sering bergelut di teater sebagai aktor. Saat kecilnya yang saya bayangkan itu saat kecil dia terinspirasi. Punya satu tokoh inspirasi yaitu ayahnya. Akhirnya terinspirasi dan akhirnya dia terjun juga di teater seperti itu. Kesulitan mungkin sebenarnya kalau kita baca juga kan aku juga bergelut di teater. Sama-sama saja. Cuman yang berbeda kan dari segi karakternya. Dan di tahun itu. Aku juga mencoba untuk membayangkan di tahun tersebut. Seorang yang memang bergelut di kesenian seperti apa. Terus juga karakter-karakter si Rodi yang ingin dibawakan oleh Surtadara lebih ke selengean dan sebagainya macamnya. Tapi kepeduliannya juga diberikannya berbeda dengan orang-orang biasa. Paling disana sih lebih ke karakternya, karakter si Rodinya. Sebenarnya di awal proses itu aku tidak membantu. Awal proses, awal proses aku cuman mengantar reski sebagai aktor disana. Kebetulan hari itu aktor yang sebagai Rodi ini tidak hadir. Dan disana coba bantu baca, bantu sama kebaca. Itu juga sudah beberapa bulan aku tidak berperan sebagai tokoh yang memang manusia. Waktu itu masih bergelut di teater boneka. Tokoh yang bukan manusia, aku baca naskah tersebut. Lama-lama kok kangen? Karena sudah beberapa bulan tidak berperan. Kok kangen? Tiba-tiba ditembak ya. Bo, siap? Siap apa? Siap jadi aktor? Ah, ntar dulu lu gimana ini? Iya jadi aktor. Ya udah, jadilah. Saya bantu disini. Nama aku Rani Ariyanti, biasa di Pangir Rani. Aku salah satu mahasiswi di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, atau ISB Bandung. Fakultas Seni Pertunjukan Jurusan Teater. Dan aku sekarang mengambil minat penyutradaraan. Jadi sutradara di... Alasan aku ngambil minat penyutradaraan di tugas akhir kali ini, itu karena aku mengawali teater itu dari SMP. Dan kebanyakan itu aku dari SMP itu terus menjadi aktor gitu. Dan karena aku sekarang kuliah di ISB, jadi itu alasan aku untuk berkembang gitu. Nggak selalu di aktor terus, karena udah lama juga. Jadi ini jadi kesempatan aku gitu buat mengembangkan diri. Di tugas akhir kali ini, aku mengambil naskah pelangi karyana Norian Tiarno. Jadi di naskah pelangi karyana Norian Tiarno ini menceritakan tentang keinginan seorang adik untuk menikah melangkahi ketiga kakaknya. Tetapi keputusan si adik ini ditolak mentah-mentah oleh anak pertama dari keluarga Nyonya Latumahina ini. Ya mungkin sinopsisnya secara garis besarnya kayak gitu lah. Tapi banyak lah makna-makna yang aku pikir bisa didapat dari pertunjukan ini. Banyak hal-hal yang bisa didapat dari pertunjukan ini. Kesulitannya dalam menggarap ini tuh mungkin karena disini aku jadi sutradara, jadi tuh banyak harus memikirkan keputusan-keputusan secara cepat dan tepat gitu. Dan kadang tuh karena aku harus memutuskan dengan cepat, jadi kadang ada beberapa hal yang akhirnya luput gitu. Dan ya kadang ada beberapa hal yang pada akhirnya terlambat gitu dari perkiraan yang udah ada sebelumnya. Nama aku Rezki Monita, aku lulusan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, dan aku jurusan teater. Aku ambil minat pemeran, sebenarnya enggak terpikir bahwa aku bakal bawa minat pemeranan karena basic aku sebenarnya bukan di situ ya. Tapi aku mencoba hal baru dan akhirnya aku ambil minat pemeranan. Sekarang aku terpilih menjadi aktor di naskah pelangi itu sebagai mama. Mama yang bernama Mama Latumahina. Mungkin kalau dibilang bisa menjadi maskot dari pementasan ini kali ya. Karena mungkin selalu ada di peradegan ya sangat menikmati. Peran mama gila sih menurut aku. Kenapa aku bisa bilang gila? Aku hampir pementasan ini mungkin bisa dibilang pementasan yang memiliki waktu yang panjang. Dan dari adegan sampai adegan awal, akhir tuh pertama kalinya untuk aku menjadi aktor duduk di kursi roda. Dan itu sungguh menjadi tantangan buat aku sendiri sih. Karena selama aku main teater, aku belum pernah berperan sebagai mama yang keadaannya sakit. Dan dari intonasi-intonasi yang harus saya lontarkan pun harus mencerminkan benar-benar aku tuh sakit gitu. Dan itu menurut aku sih susah. Tapi selama ini aku menikmati hal itu. Karena di TA Rani ini aku merasa tertang-tang buat bisa gak sih aku menjadi aktor ibu-ibu gitu. Maksudnya mama dalam keadaan sakit di kursi roda dengan nafas yang harus diatur dan tidak bisa kemana-mana gitu. Notabene-nya aku tuh biasanya tuh ditawarin tuh main teater itu sebagai ibu-ibu ya. Mungkin emang udah jadi jiwa ibu-ibu banget gitu. Ya mungkin dia Rani mempercayakan hal itu kepada aku. Dan aku harus membalas itu dong dengan aku main bagus. Aku Fitri Insah Nisya Walia. Di sini di Naskah Pelangi ini aku bawain peran Diana. Karakter Diana itu di sini bawa beban. Jejur. Bukan beban untuk Diananya sendiri tapi untuk orang lain juga. Karena karakter, eh maksudnya karakter Diana ada di sini tuh sebetulnya sebagai pemicu masalah yang ada di Naskah ini gitu. Jadi dari Diananya sendiri penuh problem, dia juga ngasih problem ke orang lain gitu. Kalau kesulitan pasti ada ya. Karena Diana itu yang tadi aku bilang, Diana itu ada beban. Jadi gimana caranya kita harus ngeluarin karakter Diana yang penuh beban itu gitu. Karena sesekali Diana bisa happy, tapi cepat juga dia perubahannya untuk jadi balik lagi ke beban awalnya itu gitu. Pertama-tama sih aku mau ngucapin makasih banyak ya buat Raninya sendiri. Karena udah ngasih kesempatan besar buat aku untuk bawain Diana di Naskah Pelangi ini. Terus kenapa aku mau bantu di sini? Karena kedekatan pribadi antara aku sama Raninya sendiri. Dan Raninya yang minta langsung sama aku. Dan aku suka gitu sama Naskahnya pas waktu Rani kasih. Jadi sebenernya 90% itu karena kedekatan aku sama Rani sih. Aku Angela Dwi Cahyo. Di sini aku sebagai Siska. Siska itu adalah tokoh seorang kakak. Kakak pertama dari empat bersaudara. Karakter Siska di sini tuh dia itu adalah sosok yang sangat mencintai keluarganya. Sangat mencintai adik-adiknya. Terutama dia sangat mencintai ayahnya, papanya yang sudah meninggal. Yang dimana dia akhirnya bertanggung jawab untuk menjaga adik-adiknya setelah kematian bapanya. Kayak gitu. Kesulitannya jadi Siska itu lebih ke gimana caranya. Aku ngatur emosi aku sebagai Angel dan mengatur emosi sebagai Siska. Karena jadi Siska itu ada saatnya gak lepas dari diri aku kayak gitu. Jadi gitulah lebih ke emosi kesulitannya. Bagaimana mengontrol emosi. Jadi Siska itu memang ini ya yang selalu ditarik tuh emosinya. Itu aja sih. Jadi cara dia untuk mengungkapkan emosi kebahagiaannya dia gitu. Atau kesenangannya dia itu dengan cara yang berbeda gitu. Awal mulanya aku nawarin ke Rani. Awal mulanya aku, Rani butuh aktor gak kayak gitu. Akhirnya ternyata Rani bilang dia butuh terus berjalannya proses. Akhirnya aku jadi Siska. Itu sih. Sebenarnya sama Rani mah gak doket. Enggak. Dia adik-adik angkat. Eh adik angkat. Adik tingkat. Aduh maaf. Adik tingkat terus dia lagi TA. Dia butuh. Bantuan aku menawarkan diri untuk membantu dia gitu. Nama saya Liska Rahmawati. Saya menampu pendidikan di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Tentunya di SBI Bandung ya. Saya angkatan 2021 dan mengambil Fakultas Seni Pertunjukan yaitu teater. Berawal dari hobi dan ternyata menurut saya teater itu adalah seni yang paling lengkap. Karena di dalam teater semua seni itu ada. Contohnya seperti tarinya ada, terus musiknya ada, bahkan seni lukisnya pun ada. Menurut saya itu sebuah satu kesatuan seni yang paling menarik. Saya kebagian tokoh Gina. Nah si Gina ini perannya itu menurut saya cukup menantang. Karena dia itu terlihat, dia itu karakternya polos. Dan tidak terlalu pemarah ataupun pendiam. Dia itu cukup polos dan itu sangat bertolak belakang dengan karakter saya pribadi. Kalau dibilang kesulitan sih menurut saya pasti ada. Apalagi si Gina ini adalah tokoh yang tidak terlalu banyak dialog. Tapi dia itu selalu ada di tiap babaknya itu. Jadi saya itu harus belajar bagaimana berada di sebuah panggung. Tapi saya tanpa dialog. Jadi saya harus memainkan tubuh saya seperti apa, bagaimana itu sih. Paling kesusahnya. Kenapa saya bisa diajak oleh Teherani? Karena dulu itu saya waktu pertama masuk ISB Bandung. Ada program namanya itu BSM. Dan BSM ini mengadakan acara yaitu inaugurasi. Nah inaugurasi itu saya menjadi, apa ya. Membuat sebuah pertunjukan kecil. Sebuah pertunjukan kecil dari angkatan saya. Dan saya Alhamdulillah menjadi aktor juga. Saya di sana berperan menjadi seorang guru. Dan setelah pertunjukan berakhir, ternyata ada rekannya Teherani. Mungkin yang mengabari saya untuk, boleh tidak untuk membantu Teherani untuk TA. Nama saya Muhammad Faras Togusima Juntak. Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Angkatan 2017. Jurusan Teater. Minat pemeranan saat kemarin. Sebelumnya saya sempat kuliah di UIN. UIN Cibiru. Di jurusan Sosiologi. Saat itu saya bergelut di UKM Teater Awal. Di sana saya belajar teater. Karena kuliah dan waktu itu saya tidak fokus. Beberapa mata kuliah tidak lulus. Akhirnya memutuskan untuk pindah ke ISBI. Mengambil jurusan teater. Nah, untuk minat pemeranan sebenarnya ada kecenderungan untuk masuk ke minat penyutradaraan. Cuman saya berpikir ada keterbatasan mungkin dari diri saya yang kayaknya belum. Sekarang mending saya geluti dulu pemeranan sampai beres. Baru nanti mungkin ada kesempatan yang lain untuk ngambil penyutradaraan. Hari ini saya mengikuti garapan naskah pelangi. Karyana Norianti Arno. Untuk kebutuhan tugas akhir minat penyutradaraan Rani Arianti. Saya berperan sebagai tokoh Rodi. Rodi ini anak ketiga dari Mama Latumahina. Keluarga Latumahina. Tokoh Rodi ini yang pertama tadi yang sudah dijelaskan. Rodi itu anak ketiga dari keluarga Latumahina. Dia ini laki-laki yang sebenarnya tidak, ya istilahnya dia tidak melanjutkan pendidikannya. Tidak mau melanjutkan pendidikannya. Dia mau menggeluti hobinya yaitu teater. Menjadi seniman ataupun yang lainnya di zaman itu. Dia mempunyai inspirasi masuk ke sana karena kebetulan ayahnya yang sudah meninggal ini adalah seorang teaterawan juga. Sering bergelut di teater sebagai aktor. Saat kecilnya yang saya bayangkan itu saat kecil dia terinspirasi. Punya satu tokoh inspirasi yaitu ayahnya. Akhirnya terinspirasi dan akhirnya dia terjun juga di teater seperti itu. Kesulitan mungkin sebenarnya kalau kita baca juga kan aku juga bergelut di teater sama-sama saja. Cuman yang berbeda kan dari segi karakternya. Dan di tahun itu. Aku juga mencoba untuk membayangkan di tahun tersebut. Seorang yang memang bergelut di kesenian seperti apa. Terus juga karakter-karakter si Rodi yang ingin dibawakan oleh Surtadara lebih ke selengean dan sebagain macemnya. Juga tapi kepeduliannya juga diberikannya berbeda dengan orang-orang biasa. Lain di sana sih lebih ke karakternya, karakter si Rodinya. Sebenarnya di awal proses itu aku tidak membantu. Awal proses, awal proses aku cuman mengantar reski sebagai aktor di sana. Kebetulan hari itu aktor yang sebagai Rodi ini tidak hadir. Dan di sana coba bantu baca, bantu sama kebaca. Itu juga sudah beberapa bulan aku tidak berperan sebagai tokoh yang memang manusia. Waktu itu masih bergelut di teater boneka. Tokoh yang bukan manusia, aku baca naskah tersebut. Lama-lama kok kangen? Karena sudah beberapa bulan tidak berperan. Kok kangen? Tiba-tiba ditembak ya. Bo, siap? Siap apa? Siap jadi aktor? Ah, ntar dulu lu gimana ini? Iya jadi aktor. Yaudah jadilah saya bantu di sini. Nama aku Rani Ariyanti, biasa dipanggir Rani. Aku salah satu mahasiswi di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Atau ISB Bandung. Fakultas Seni Pertunjukan Jurusan Teater. Dan aku sekarang mengambil minat penyutradaraan. Jadi sutradara di... Kayaklah yang mah grogi gira lah. Asa jadinya gitu. Alasan aku mengambil minat penyutradaraan di tugas akhir kali ini. Itu karena aku mengawali teater itu dari SMP. Dan kebanyakan itu aku dari SMP itu terus menjadi aktor gitu. Dan karena aku sekarang kuliah di ISB. Jadi itu apa ya, alasan aku untuk berkembang gitu. Enggak selalu di aktor terus. Karena udah lama juga. Jadi ini jadi kesempatan aku gitu buat mengembangkan diri. Di tugas akhir kali ini aku mengambil naskah pelangi karyana Norian Tiarno. Jadi di naskah pelangi karyana Norian Tiarno ini menceritakan tentang keinginan seorang adik untuk menikah melangkahi ketiga kakaknya. Akan tetapi, keputusan si adik ini ditolak mentah-mentah oleh anak pertama dari keluarga Nyonya Latumahina ini. Ya mungkin sinopsisnya secara gadis besarnya kayak gitu lah. Tapi banyak lah makna-makna yang aku pikir bisa didapat dari pertunjukan ini. Banyak hal-hal yang bisa didapat dari pertunjukan ini. Kesulitannya dalam menggarap ini tuh mungkin karena disini aku jadi sutradara jadi tuh banyak harus memikirkan keputusan-keputusan secara cepat dan tepat gitu. Dan kadang tuh karena aku harus memutuskan dengan cepat, jadi kadang ada beberapa hal yang akhirnya luput gitu. Dan ya kadang ada beberapa hal yang pada akhirnya terlambat gitu dari perkiraan yang udah ada sebelumnya. Nama aku Rezki Monita, aku lulusan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, dan aku jurusan teater. Aku ambil minat pemeranan. Sebenarnya nggak terpikir bahwa aku bakal bawa minat pemeranan karena basic aku sebenarnya bukan di situ ya. Tapi aku mencoba hal baru. Dan akhirnya aku ambil minat pemeranan. Sekarang aku terpilih menjadi aktor di naskah pelangi itu sebagai mama. Mama yang bernama Mama Latumahina. Mungkin kalau dibilang bisa menjadi maskot dari pementasan ini kali ya. Karena mungkin selalu ada di peradegan. Ya sangat menikmati. Peran Mama gila sih menurut aku. Kenapa aku bisa bilang gila? Aku hampir pementasan ini mungkin bisa dibilang pementasan yang memiliki waktu yang panjang. Dan dari adegan sampai adegan awal, akhir tuh pertama kalinya untuk aku menjadi aktor duduk di kursi roda. Dan itu sungguh menjadi tantangan buat aku sendiri sih. Karena selama aku main teater, aku belum pernah berperan sebagai mama yang keadaannya sakit. Dan dari intonasi-intonasi yang harus saya lontarkan pun, harus mencerminkan benar-benar aku tuh sakit gitu. Dan itu menurut aku sih susah. Tapi selama ini aku menikmati hal itu. Karena di TA Rani ini, aku merasa tertang-tang buat bisa gak sih aku menjadi aktor ibu-ibu gitu. Maksudnya mama, dalam keadaan sakit, di kursi roda, dengan nafas yang harus diatur dan tidak bisa kemana-mana gitu. Notabene-nya aku tuh biasanya tuh ditawarin tuh main teater itu sebagai ibu-ibu ya. Mungkin emang udah jadi jiwa ibu-ibu banget gitu. Ya mungkin dia, Rani mungkin, Rani mempercayakan hal itu kepada aku. Dan aku harus membalas itu dong, dengan aku main bagus. Aku Fitri Insani Syawalia. Di sini, di Naskah Pelangi ini, aku bawain peran Diana. Karakter Diana itu di sini bawa beban. Jujur. Bukan beban untuk Diananya sendiri, tapi untuk orang lain juga. Karena karakter, eh maksudnya karakter Diana ada di sini tuh sebetulnya sebagai pemicu masalah yang ada di Naskah ini gitu. Jadi dari Diananya sendiri penuh problem, dia juga ngasih problem ke orang lain gitu. Kalau kesulitan pasti ada ya. Karena Diana itu, yang tadi aku bilang, Diana itu ada beban. Jadi gimana caranya kita harus ngeluarin karakter Diana yang penuh beban itu gitu. Karena sesekali Diana bisa happy, tapi cepat juga dia perubahannya untuk jadi balik lagi ke beban awalnya itu gitu. Pertama-tama sih aku mau ngucapin makasih banyak ya buat Raninya sendiri karena udah ngasih kesempatan besar buat aku untuk bawain Diana di Naskah Pelangi ini. Terus kenapa aku mau bantu di sini? Karena kedekatan pribadi antara aku sama Raninya sendiri dan Raninya yang minta langsung sama aku. Dan aku suka gitu sama naskahnya pas waktu Raninya kasih. Jadi sebenarnya 90% itu karena kedekatan aku sama Raninya sih. Aku Angela Dwi Cahyo. Di sini aku sebagai Siska. Siska itu adalah tokoh seorang kakak. Kakak pertama dari empat bersaudara. Karakter Siska di sini tuh dia itu adalah sosok yang sangat mencintai keluarganya. Sangat mencintai adik-adiknya. Terutama dia sangat mencintai ayahnya, papanya yang sudah meninggal. Yang dimana dia akhirnya bertanggung jawab untuk menjaga adik-adiknya setelah kematian bapanya. Kayak gitu. Kesulitannya jadi Siska itu Lebih ke gimana caranya aku ngatur emosi aku sebagai Angel dan mengatur emosi sebagai Siska. Karena jadi Siska itu ada saatnya gak lepas dari diri aku kayak gitu. Jadi gitulah lebih ke emosi kesulitannya. Bagaimana mengontrol emosi. Jadi Siska itu memang Ini ya yang Yang selalu ditarik tuh emosinya. Itu aja sih. Jadi cara dia untuk mengungkapkan emosi kebahagiaannya dia gitu. Atau kesenangannya dia itu dengan cara yang berbeda gitu. Awal mulanya aku nawarin ke Rani. Awal mulanya aku Rani butuh aktor gak kayak gitu. Akhirnya ternyata Rani bilang dia butuh. Terus Berjalannya proses. Akhirnya aku jadi Siska. Itu sih. Sebenarnya sama Rani mah gak doket. Enggak. Dia adik-adik angkat. Eh adik angkat. Adik tingkat. Aduh maaf. Adik tingkat. Terus dia lagi TA. Dia butuh. Bantuan. Aku menawarkan diri untuk membantu dia. Gitu. Nama saya Liska Rahmawati. Saya menampu pendidikan di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Tentunya di SBI Bandung ya. Saya angkatan 2021 dan mengambil fakultas seni pertunjukan yaitu teater. Berawal dari hobi dan ternyata menurut saya teater itu adalah seni yang paling lengkap. Karena di dalam teater semua seni itu ada. Contohnya seperti tarinya ada, terus musiknya ada, bahkan seni lukisnya pun ada. Menurut saya itu sebuah satu kesatuan seni yang paling menarik. Saya kebagian tokoh Gina. Nah si Gina ini perannya itu menurut saya cukup menantang. Karena dia itu terlihat, dia itu karakternya polos dan tidak terlalu pemarah ataupun pendiam. Dia itu cukup polos dan itu sangat bertolak belakang dengan karakter saya pribadi. Kalau dibilang kesulitan sih menurut saya pasti ada. Apalagi si Gina ini adalah tokoh yang tidak terlalu banyak dialog. Tapi dia itu selalu ada di tiap babaknya itu. Jadi saya itu harus belajar bagaimana berada di sebuah panggung. Tapi saya tanpa dialog. Jadi saya harus memainkan tubuh saya seperti apa, bagaimana, itu sih. Paling kesusahnya. Kenapa saya bisa diajak oleh Teherani? Karena dulu itu saya waktu pertama masuk ISB Bandung. Ada program namanya itu BSM. Dan BSM ini mengadakan acara yaitu inaugurasi. Nah, inaugurasi itu saya membuat sebuah pertunjukan kecil dari angkatan saya. Dan saya Alhamdulillah menjadi aktor juga. Saya di sana berperan menjadi seorang guru. Dan setelah pertunjukan berakhir ternyata ada rekannya Teherani mungkin yang mengabari saya untuk boleh tidak untuk membantu Teherani untuk TA. Nama saya Muhammad Faras Togusima Juntak, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Angkatan 2017, jurusan teater, minat pemeranan saat kemarin. Sebelumnya saya sempat kuliah di UIN, UIN Cibiru, di jurusan Sosiologi. Saat itu saya bergelut di UKM Teater Awal. Di sana saya belajar teater. Karena kuliah dan waktu itu saya tidak fokus, beberapa mata kuliah tidak lulus. Akhirnya memutuskan untuk pindah ke ISBI, mengambil jurusan teater. Nah, untuk minat pemeranan sebenarnya ada kecenderungan untuk masuk ke minat penyutradaraan. Cuman saya berpikir ada keterbatasan mungkin dari diri saya yang kayaknya belum. Sekarang mending saya geluti dulu pemeranan sampai beres. Baru nanti mungkin ada kesempatan yang lain untuk ngambil penyutradaraan. Hari ini saya mengikuti garapan naskah pelangi, karyana Norianti Arno. Untuk kebutuhan tugas akhir minat penyutradaraan Rani Arianti. Saya berperan sebagai tokoh Rodi. Rodi ini anak ketiga dari mamah Latumahina, keluarga Latumahina. Tokoh Rodi ini yang pertama tadi yang sudah dijelaskan, Rodi itu anak ketiga dari keluarga Latumahina. Dia ini laki-laki yang sebenarnya tidak, ya istilahnya dia tidak melanjutkan pendidikannya. Tidak mau melanjutkan pendidikannya. Dia mau menggeluti hobinya yaitu teater menjadi seniman ataupun yang lainnya di zaman itu. Dia mempunyai inspirasi masuk ke sana karena kebetulan ayahnya yang sudah meninggal ini adalah seorang teaterawan juga. Sering bergelut di teater sebagai aktor. Saat kecilnya, yang saya bayangkan itu saat kecil, dia terinspirasi. Punya satu tokoh inspirasi yaitu ayahnya. Akhirnya terinspirasi dan akhirnya dia terjun juga di teater. Kesulitan mungkin, sebenarnya kalau kita baca juga kan aku juga bergelut di teater. Sama-sama saja, cuman yang berbeda kan dari segi karakternya. Dan di tahun itu, aku juga mencoba untuk membayangkan di tahun tersebut, seorang yang memang bergelut di kesenian seperti apa. Terus juga karakter-karakter si Rodi yang ingin dibawakan oleh sutradara lebih ke selengean dan sebagainya. Macamnya juga, tapi kepeduliannya juga diberikannya berbeda dengan orang-orang biasa. Lain di sana sih, lebih ke karakternya, karakter si Rodinya. Sebenarnya di awal proses itu aku tidak membantu. Awal proses, awal proses aku cuman mengantar reski sebagai aktor di sana. Nah, kebetulan hari itu aktor yang sebagai Rodi ini tidak hadir. Dan di sana, coba bantu baca, bantu sama kebaca. Itu juga sudah beberapa bulan aku tidak berperan sebagai tokoh yang memang manusia. Waktu itu masih bergelut di teater boneka. Tokoh yang bukan manusia, aku baca naskah tersebut. Lama-lama kok kangen, karena sudah beberapa bulan tidak berperan. Kok kangen, tiba-tiba ditembak ya. Bo, siap? Siap apa? Siap jadi aktor? Ah, ntar dulu gimana ini? Iya, jadi aktor. Yaudah, jadilah saya bantu di sini. Nama aku Rani Ariyanti, biasa dipanggir Rani. Aku salah satu mahasiswi di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Atau ISB Bandung, Fakultas Seni Pertunjukan Jurusan Teater. Dan aku sekarang mengambil minat penyutradaraan. Jadi sutradara di... Ya Allah, yang mah grogi kira lah. Asa jadinya gitu. Alasan aku mengambil minat penyutradaraan di tugas akhir kali ini. Itu karena aku mengawali teater itu dari SMP. Dan kebanyakan itu aku dari SMP itu terus menjadi aktor gitu. Dan karena aku sekarang kuliah di ISB. Jadi itu apa ya, alasan aku untuk berkembang gitu. Nggak selalu di aktor terus. Karena udah lama juga. Jadi ini jadi kesempatan aku gitu buat mengembangkan diri. Di tugas akhir kali ini aku mengambil naskah pelangi karyana Norian Tiarno. Jadi di naskah pelangi karyana Norian Tiarno ini menceritakan tentang keinginan seorang adik untuk menikah melangkahi ketiga kakaknya. Akan tetapi, keputusan si adik ini ditolak mentah-mentah oleh anak pertama dari keluarga Nyonya Latumahina ini. Ya mungkin sinopsisnya secara gadis besarnya kayak gitu lah. Tapi banyak lah makna-makna yang aku pikir bisa didapat dari pertunjukan ini. Banyak hal-hal yang bisa didapat dari pertunjukan ini. Kesulitannya dalam menggarap ini tuh mungkin karena disini aku jadi sutradara jadi tuh banyak harus memikirkan keputusan-keputusan secara cepat dan tepat gitu. Dan kadang tuh karena aku harus memutuskan dengan cepat, jadi kadang ada beberapa hal yang akhirnya luput gitu. Dan ya kadang ada beberapa hal yang pada akhirnya terlambat gitu dari perkiraan yang udah ada sebelumnya. Nama aku Rezki Monita, aku lulusan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, dan aku jurusan teater. Aku ambil minat pemeranan. Sebenarnya nggak terpikir bahwa aku bakal bawa minat pemeranan karena basic aku sebenarnya bukan di situ ya. Tapi aku mencoba hal baru. Dan akhirnya aku ambil minat pemeranan. Sekarang aku terpilih menjadi aktor di naskah pelangi itu sebagai mama. Mama yang bernama Mama Latumahina. Mungkin kalau dibilang bisa menjadi maskot dari pementasan ini kali ya. Karena mungkin selalu ada di peradegan ya sangat menikmati. Peran mama gila sih menurut aku. Kenapa aku bisa bilang gila? Aku hampir pementasan ini mungkin bisa dibilang pementasan yang memiliki waktu yang panjang. Dan dari adegan sampai adegan awal akhir itu pertama kalinya untuk aku menjadi aktor duduk di kursi roda. Dan itu sungguh menjadi tantangan buat aku sendiri sih. Karena selama aku main teater aku belum pernah berperan sebagai mama yang keadaannya sakit. Dan dari intonasi-intonasi yang harus saya lontarkan pun harus mencerminkan benar-benar aku tuh sakit gitu. Dan itu menurut aku sih susah. Tapi selama ini aku menikmati hal itu. Karena di TA Rani ini aku merasa tertang-tang buat bisa gak sih aku menjadi aktor ibu-ibu gitu. Maksudnya mama dalam keadaan sakit di kursi roda dengan nafas yang harus diatur dan tidak bisa kemana-mana gitu. Notabene aku tuh biasanya tuh ditawarin tuh main teater itu sebagai ibu-ibu ya. Mungkin emang udah jadi jiwa ibu-ibu banget gitu. Ya mungkin dia Rani mungkin Rani mempercayakan hal itu kepada aku. Dan aku harus membalas itu dong dengan aku main bagus. Aku Fitri Insanisya Walia. Di sini di naskah pelangi ini aku bawain peran Diana. Karakter Diana itu di sini bawa beban. Jejur. Bukan beban untuk Diananya sendiri tapi untuk orang lain juga. Karena karakter, eh maksudnya karakter Diana ada di sini tuh sebetulnya sebagai pemicu masalah yang ada di naskah ini gitu. Jadi dari Diananya sendiri penuh problem, dia juga ngasih problem ke orang lain gitu. Kalau kesulitan pasti ada ya. Karena Diana itu yang tadi aku bilang, Diana itu ada beban. Jadi gimana caranya kita harus ngeluarin karakter Diana yang penuh beban itu gitu. Karena sesekali Diana bisa happy, tapi cepat juga dia perubahannya untuk jadi balik lagi ke beban awalnya itu gitu. Pertama-tama sih aku mau ngucapin makasih banyak ya buat Rani-nya sendiri. Karena udah ngasih kesempatan besar buat aku untuk bawain Diana di naskah pelangi ini. Terus kenapa aku mau bantu di sini? Karena kedekatan pribadi antara aku sama Rani-nya sendiri dan Rani-nya yang minta langsung sama aku. Dan aku suka gitu sama naskahnya pas waktu Rani kasih. Jadi sebenernya 90% itu karena kedekatan aku sama Rani sih. Aku Angela Dwi Cahyo. Di sini aku sebagai Siska. Siska itu adalah tokoh seorang kakak. Kakak pertama dari empat bersaudara. Karakter Siska di sini tuh dia itu adalah sosok yang sangat mencintai keluarganya. Sangat mencintai adik-adiknya. Terutama dia sangat mencintai ayahnya, papanya yang sudah meninggal. Yang dimana dia akhirnya bertanggung jawab untuk menjaga adik-adiknya setelah kematian bapanya. Kayak gitu. Kesulitannya jadi Siska itu lebih ke gimana caranya aku ngatur emosi aku sebagai Angel dan mengatur emosi sebagai Siska. Karena jadi Siska itu ada saatnya gak lepas dari diri aku kayak gitu. Jadi gitulah lebih ke emosi kesulitannya. Bagaimana mengontrol emosi. Jadi Siska itu memang yang selalu ditarik tuh emosinya. Itu aja sih. Jadi cara dia untuk mengungkapkan emosi kebahagiaannya dia gitu. Atau kesenangannya dia itu dengan cara yang berbeda gitu. Awal mulanya aku nawarin ke Rani. Awal mulanya aku, Rani butuh aktor gak kayak gitu. Akhirnya ternyata Rani bilang dia butuh terus berjalannya proses. Akhirnya aku jadi Siska. Itu sih. Sebenarnya sama Rani mah gak doket. Enggak. Dia adik-adik angkat. Eh adik angkat. Adik tingkat. Aduh maaf. Adik tingkat terus dia lagi TA. Dia butuh. Bantuan aku menawarkan diri untuk membantu dia gitu. Nama saya Liska Rahmawati. Saya menempuh pendidikan di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Tentunya di SBI Bandung ya. Saya angkatan 2021. Dan mengambil fakultas seni pertunjukan yaitu teater. Berawal dari hobi. Dan ternyata menurut saya teater itu adalah seni yang paling lengkap. Karena di dalam teater semua seni itu ada. Contohnya seperti tarinya ada. Terus musiknya ada. Bahkan seni lukisnya pun ada. Menurut saya itu sebuah satu kesatuan seni yang paling menarik. Saya kebagian tokoh Gina. Nah si Gina ini perannya itu menurut saya cukup menantang. Karena dia itu terlihat. Dia itu karakternya polos. Dan tidak terlalu pemarah ataupun pendiam. Dia itu cukup polos dan itu sangat bertolak belakang dengan karakter saya pribadi. Itu sih. Kalau dibilang kesulitan sih menurut saya pasti ada. Apalagi si Gina ini adalah tokoh yang tidak terlalu banyak dialog. Tapi dia itu selalu ada di tiap babaknya itu. Jadi saya itu harus belajar bagaimana berada di sebuah panggung. Tapi saya tanpa dialog. Jadi saya harus memainkan tubuh saya seperti apa, bagaimana itu sih. Paling kesusahnya. Kenapa saya bisa diajak oleh Teherani? Karena dulu itu saya waktu pertama masuk ISB Bandung. Ada program namanya itu BSM. Dan BSM ini mengadakan... Terima kasih. JURUSAN TEATER FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN ISB Bandung Gelombang 1 Tahun 2022 Yang berlangsung sejak 18 Juli hingga 1 Agustus 2022 Ujian akhir gelombang 1 kali ini Diikuti oleh 2 mahasiswa dengan minat utama pengkajian 14 mahasiswa dengan minat utama penulisan lakon 5 mahasiswa dengan minat utama penataan artisti 3 mahasiswa dengan minat utama penyatradaraan Dan 21 mahasiswa dengan minat utama pengeranan Malam ini akan tampil kehadapan Anda Rani Arianti Dengan nomor induk mahasiswa 17133064 Dengan minat utama penyatradaraan Dengan dosen pembimbing Pembimbing 1 Fatul Ansori Hussein SSN MSN Pembimbing 2 Dr. Rusman Nurdin SN MSN Akan menampilkan lakon berjudul Pelani Karya Nano Rian Tierno Dengan rewan penguji Dr. Agus Setiawan MSN Fatul Ansori Hussein SSN MSN Dr. Rahman Saleh Esen MSN Dr. Rusman Nurdin Esen MSN Dr. Tony Supartono SSN MSN Tata tertib sepanjang pertunjukan ujian tugas Gambar atau foto Dengan menggunakan lampu kilat atau blitz Tiga Ponsel atau handphone Dipastikan dalam mode diam atau silent Empat Sangat tidak diperkenankan Keluar masuk gedung Selama pertunjukan berlangsung Lima Teruntuk para apresiator Yang membawa putra putri tercinta Dimohon untuk dapat menenangkan putra putri tercinta Selama pertunjukan berlangsung Doan penguji dan penonton yang budiman Inilah pertunjukan pelangi Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Dokter Orang kan juga bilang Mama ini cukup istirahat Tidak berpikir yang bukan-bukan Penyakit masak ke sini Akan hilang dengan kegemar Asmatis tidak perlu dicemankan Baiklah Masih tak yang sedikit Tapi tidak apa Berapa lama dokterku itu akan tinggal di Bajar Masjid? Satu tahun atau dua tahun dah Biana masih belum tahu Mas Tapi Mungkin Mungkin seterusnya Mas Apakah kamu seterusnya? Belum pasti Belum pasti Mas Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Tapi ma Mama tunjukkan Bisa mengucapkan kau enggak Iyana yakin ma Dia cinta padaku Mama Jangan kamu cintain ya Iya ma Dia enggak cinta padanya Baiklah kau rojir Jika kau dengan kekasih ini sudah mantap Apa lagi yang berjumpa mati laku Mama sepujud saja Terima kasih banyak ya Senang 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 sekali Baiklah Bagus Bisa enggak cinta jauh Boleh Boleh Jangan cinta jauh Tidak cinta jauh Tidak cinta jauh Tidak cinta jauh Tidak cinta jauh Satu tahun Tidak cinta jauh Pekunjikan hal itu dari kami semua Dianat Apakah Sisi Ma Aku hanya menjaga Supaya kita Supaya kita semua ini tidak tahu Kau waktu ini sedang cinta-cintanya Baguslah kalau begitu Ma Bukan begitu Mama kan tahu Dianat Bukan orang yang begitu Ma Atau malu mempunyai mama Sepertiku Lumpu Benge Tidak seramah ibu-ibu yang lain Dia tidak ma Tidak Diana sayang sekali sama mama Seharusnya kau tahu bahwa kau mencintainya Dan dia itu mencintaimu Kau kenalkan pada kami semua Dianat Kau kenalkan kepada mama Sisa Dina Dan Rodi Acaplah dia kembali Dianat Kenapa Tidak 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 marah Kalau Dina dan Rodi Aku tak begitu khawatir Dianat Dianat Dengarkan bahwa bayi-bayinya Jika pemuda itu baik Masa kakak-kakaknya tidak senang menerimanya Sebelum pemuda itu datang kemarin Apa salahnya bergaul bidah buruk Tau kita Aku terima kasih Lagi Mereka suara aku Ini sudah hampir Lagi-lagi Tetangga Tilih akan suka jika ada tribut-tribut Hah Lagi-lagi mereka Iya Sudah lagi Sudah Bambu orang langsung apa Sudah 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 Tidak apa-apa Sudah Iya 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 Nah Sudah 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 Papamu Lebih Enak Seri main-main Sanji Wanan Lata Dan Biasanya Papamu itu Berperan Sebagai Imam besar Atau Pastor Terima kasih Tidak disalahkan lagi Amarmu Papamu Bertinggal di komplekmu Coba Lihatlah Cantik bukan? Cantik Pak Ada nama Diana di sini Apa Pasti Ya Anak Bang Bamba Lihatlah Tadinya Nah Kul 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, terburu-buru begini, sedangkan kau belum berbicara ke soalan ini kepada... Terima kasih. 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 Bagaimana dia betul-betul mencintai? Masih muda? Masih? Masih muda orang tua? Masih ini, masih itu Obro-obro itu ke tele-tele Tapi hakim saja Sudahlah ini Sudahlah Maksud Rodi itu kan bayi Dan kau Rodi Dengarkan mama baik-baik Ini Olah ke dokter anak Dan tahun ini Dia bertugas di Banjar Masih Oh Iya mak Kau ini Hanya di rumah saja Tidak ada keranjutannya lagi Coba Mama ingin bertanya kepada dirimu Adikku itu di rumah orang Halo mama bagaimana? Tentu saja Tentu saja Mama ini senang Gampang saja Kawin lah kalau kawin Aku setuju saja Rela Kenapa tidak Bisa Satu saja Kau jodong ke anakku yang akan tukat Ya laki-laki akan kawin Kalau ia ingin kawin Silahkan saja Salah aku tahu Bukan, Heng Maksudku, apakah dia itu setia Betul-betul cinta dengan kau Bertanggung jawab Dan sebagainya Kau ini Bukan banyak saja Bagus saja Bukan tadi Bukan juga Bukan, Tampak-tampak Selamat 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 Terima kasih. 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 Dia cuma makan, tidur, makan, tidur, menghapalkan sandiwana. Terima kasih. 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 Semua hal-hal, ketika ku tahu, kaulah suliharaan itu. Bah! Tonton bahan aku! Todi! Todi! Tod! Apa? Tod! 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 Aku tidak mau diripayang kita siap-siap. Dia lupung dia perempuan. Kita semua senang kalau dia mampu menjadi orang pintar. Dia harus mengusahkan dirinya untuk belajar dan belajar. Dan dia harus tahan diri untuk tidak... Andai sepajang Mama menjadi Mama yang baik, Mama yang lebih laku gitu. Tapi sayang, Mama ini lembut. Tapi tidak apa-apa, Mama. Mama harus bersyukur kepada Tuhan Yesus dan menyertakan pujian-pujian padanya. Matarahan, Mama dianggurahi putra putri seperti kalian. Bersambung... Kalau saja papamu masih hidup Kalian tak usah repot-repot kursi kehidupan aku Karena papa tahu Bagaimana menyerangkan keluarganya Tapi saya Papa kau meninggalkan kita sebab itu Mama terlalu melebih-lebihkan Dan kita kerjakan Memang sudah sepatutnya kita kerjakan Apapun yang dia lakukan Asal baik untuknya Dan aku harap Biar tidak melepukannya Apa itu? Satu Dia berhenti dari sekolah Dan dua 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 sis Dia jangan mempunyai niat aku untuk kawin Mak Melantai aku dan Bina Aku pun berharap itu tidak Bina lakukan juga Oh Kalau sampai Dia lakukan juga Berarti Sebenarnya apa yang mau mama katakan Katakan saja Apakah seorang telah datang untuk mama Diana Tidak ada seorang pun yang mau belakang Diana Tidak ada seorang pun Tidak ada seorang yang membuat maticus Telah Tidak ada pen slut Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Setelah Telah Teras Selalu Mata Terus Ayang Tu Tempat Covid Setelah Tidak ada Tidak ada selamat menikmati 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 Salu tertidur kembali Ya tampak loyok dan tidak berdaya Oma Ya Mohon maaf Belum ya Tapi Dan lagi pula Babu itu sudah setengah tahun matinya Saya harus melihat siapa Lagi Aku ingat Flexi seperti ini dari dua minggu yang lalu Dia tidak maaf Makan dan cuba Ya terkadang memetar-memetar Aku coba selimutin dia Ya tetap saja memetar-memetar Ternyata Ternyata Suatu malam Flexi tidur nyenyak sekali Sampai-sampai aku begitu iri kepadanya Mata aku tidak pernah bisa tidur senyenyak Flexi Aku duduk di sampingnya Mendengar Flexi Menjaga Flexi Agar dia tidak terbangun Tiba-tiba ada suara keras dari luar Nolka dan Peri Berair, Shay, itu memang orang Oma, ya Tidak, 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 sayang Kalian ini manis-manis Aku yakin kalau ada suara ribut-ribut Itu mungkin karena permasalahan di nembur, misalnya Oh, berarti tadi Oma dengar ribut-ribut tentang siskan yang gila, ya Iya, sedikit Tapi tidak terribut Oma dan Peri Ya, aku tahu Orang-orang di komplek ini, suara yang begitu menggeledak dan menggeledak Tapi Tidak ada yang bisa mengalahkan Norma dan Peri Kalau mereka sudah di Mereka Seperti Seperti dua orang pastor Yang berlomba Khotbah di depan sepuluh ribu jemaah Ya, kalau mau ribut terus Selesaikanlah baik-baik Ibu mau hilang, misalnya Kan selesai Tidak ada yang berusaha Ya, iya, iya, iya Tapi kan tidak siapa gitu Oma Ya, tapi kan mereka itu ribut terus, berantem terus, tetap musik aku Sampai Sampai ya Pernah satu kali, aku berbicara sama si mama itu Eh, nona Kalau kau mau ribut terus Lakukanlah dengan Berisi Berbisi 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 Kalau berisi Tuhan mau menangis Wuuu Ya Eh, aku cakap kamu Apa? Nyang Nyang Menurutmu, Kira-kira ini Sakit apa yang kira-kira Perempuan akan terhati Eh, eh Sudah terang-ang, ketina Kasih Anjingmu yang kunci dan imutin kau bilang waki-waki Tidak Tidak kau lihat tatapanmu Tidak Tidak kau lihat Iya, iya Sudah merahkan kalau dia itu perempuan Iya, iya, iya Ya, leksi itu usianya baru 2-1 tahun Harus Anjing seumur dia itu lagi gak tahu-gak tahu ya, bukan? Apa? Kalau begitu Kawinkan saja dia, oma Dia pasti bergaya lagi Dia belum pernah kenal anjing laki-laki, kan? Apa? Dikawinkan Dikawinkan? Iya Tak ada, maaf Tidak memperlihatkan kami Ini kan buat desember, oma Pulang musimnya Anjing kawin Tidak 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 Masih mulai sampai ke atas Kalau bulan Desember itu, bulannya anjing kawin Ya, ingat sekarang Sayangku, ternyata kau itu rindu jantan ya Mana saja kau mau lari dari rumah Next week, Oma berjanji akan carikan jantan yang pantas untukmu Jangan meninggalkan Oma ya Aku ingat, si Hendrik Ya, itu si Hendrik Punya anjing dodor Tapi masa dikawinkan dengan anjiku yang lucu dan imut ini? Oh, Om Petty Iya, Om Petty Oh, pria adalah sopong Mana mau ia mengawinkan anjing yang dengar las anjing lainnya Oh, so-so-an Dan aku tidak mau mengawinkan anjiku dengan anjing yang nyokicat punya Jadi seperti ingin las itu Tapi apa bisa dikawinkan? Sayangku Sayangku Mau kan Oma yang sayangnya Sampai-sampai Oma dia memikirkan jodohmu Let's see Oma berjanji Akan carikan jantan yang sehat untukmu Dan nanti kau akan memiliki anak-anak yang lucu-lucu dan timur-timur Yang nantinya Oma akan sediakan teh manis Lalu susu dan pisang Anak-anak lu menjelati tangan Oma Hmm, tidak salah kau Iya kan, Yoh? Eh, salah mau ya Oma Ada dia Oma Ini Om Rodi Iya Oma Sepertinya Oma harus mencari jantan yang pantas untuk lesion Terima kasih Selamat malam Tim El Tim Omat Amin dulu ya Iya Oma Terima kasih Dan selamat malam Selamat malam Makasih Iya Amin Terima kasih Ya, terima kasih Ayamnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hati-hati Oma Wai, selamat malam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati Tidak, aku tidak apa-apa Aku tidak apa-apa Aku sudah siap Sudah siap? Sudah Apa maksudku dengan sudah siap, nak? Mama menunjukkan sesuatu, kan? Diana Ada yang ingin aku katakan pada aku, Tuhan? Ayo, katakan saja Aku sudah siap Dari mana kau tahu, Tih? Gina, ya? Ambilkan juga itu di rumahku Bukan itu milik Diana Bukan milik kita Baiklah Apa maksudnya temuan Indonesia? Kau nanti akan jatuh ini Kalau saja Om Omahistimu tidak datang kemari Sudah dari tadi kebicarakan persoalan ini Ini Ah, ini Karaman bunga Anggret Bukan balik romantisi Aku terima tadi siap Sewaktu gue pergi Tadinya aku heran Tapi tidak lagi Setidak bertahun isi dari kartu ini Gimana udah jelas? Kartu ini memuka tabir Mau aku baca? Tunggu, Tidka Apa maksudnya temuan ini? Kalau begitu aku baca Biarkan omongan Diklum kesoalannya Kata-katanya jelas Tinggal Tegas Selitanya pun cukup rapi Tunggu, Tunggu ini tahu bukan APS-nya Apa sih Tidak? Aku sama sekali tidak memahami Untuk Mama Latumahina Kakak-kakak Siska Gina Dan Rodi Malam ini Saya akan datang secara resmi Untuk melamar Diana Setanda Hasar Jadi menurutku dari dia Dengan maksud itu Yang menurutku yang menurutku ini untuk kita Oh Bukan Tapi untuk kau Jadi selamat menurutku yang menurutku Boho Selamatkan akan dia belajar Padahal lewat itu belakang Perpacaran yang merencanakan sebuah perkahwinan Tunggu, Tunggu ini sudah sampai Kumpulan dalam pelamaran Hassan Jangan panggil Hassan Namanya saja menurutku Tidak menurutku Apa arti sebuah nama? Itu kata Rameo Tidak menurutku Bukan waktunya untuk menurutku Salam untuk menyelesaikan kesalahan ini Dian Aku tidak berhutang Tidak akan aku Mama Diana Rodi Adalah penguasa yang paling lalik Yang bakal mengalami setiap pindahanku Kenapa? Halus menurutku Pada akhirnya sepuluh juga kan? Sisa Bagi gadis-gadis Untuk kawin akhirnya datang juga Tidak menurutku Diana Waktunya belum tepat Tidak menurutku Kapan? Umurnya sudah hampir 27 tahun Aku Aku 31 tahun Mas 31 tahun Tapi aku juga gak Menurutku Tepat tahun ini Membohongi diri sendiri Dak Membohongi diri sendiri Dak Tidak Diana masih sekolah Masih tanggung Dia masih punya tugas Untuk menyelesaikan sesuatu Agar diri bayar kita Tidak siap-siap Tidak siap-siap Tidak siap-siap Aku tidak menurutku Dan bukan-bukan Aku cuma ingin Dia selesaikan dulu Sekolahnya Sudah Cuma itu Apa sesahnya Dari lulus SMP, aku yang merawat Gaudiana Aku dan Gina Tidak apa Itu member kita sudah selesai Kami berdua sudah sepakat berhenti dari sekolah Dan hati lagi teman milik papa Omong kosong, sudah jadi milik orang lain Memang Memang Mama ini lumpuh Mama ini mayat hidup yang selalu menyesatkan kalian semua Mama, kebetulan aku Mama tidak akan menangis Yang mengatakan diri semuanya adalah anak-anak Tidak sih, aku tidak bermaksudnya Gina selama Tidak lagi, saya tak berharap Tapi tidak lagi, sukaran-anaknya sudah gila dan diwara Tapi apa lagi ini, kalau nanggap ini? Tidak jadi soal Atau hanya seorang jari, sekitaran bukan monopoli laki-laki saja Lalu sekarang, apa yang akan kau lakukan? Itukah penataan terima kasih kepada kami semua? Diana Bicara Mereka sudah menangiskan anak-anak ini lama sekali, sis Sudah satu tahun di anak-anak pasar Sudah waktunya mereka untuk kawin Satu tahun? Kau pikir itu waktu yang cukup untuk seorang gadis selama di calon suaminya? Tapi kau cuma kakak Dia cuma mama saya yang bertak malah anaknya Dan akhirnya semua tergantung pada Diana sendiri Aku kepala keluarga disini Aku yang bertanggung jawab pada apapun yang terjadi atas diri adik-adik dan juga bapak Bukan kalian saja yang menangis segala akibat dari pindahan kalian Bukan, tapi aku Aku Apa? Ayo Kenapa aku? Ayo, apa? Selama ini aku yang berawas kau Dari dulu aku pun pernah mengatakan Kalau kau tidak suka dengan cara aku mengatakan ini Di rumah ini Kau boleh Pergi kemana pun sesuka hatimu dan aku tidak peduli Kau kan lagi Bisa berdiri di atas kakimu sendiri Mengingat umurmu yang sudah panjang untuk jadi ombang Tony Apa? Sekarang kamu masih saja ada disini kan? Apa? Ayo, sakal Kalau mereka gak dapat sampai pakaian salah Ayo, sakal Sudah Masa, nakal di sana Bukan Bukan, apasanya sahbun kami kau pikirkan Berjalan sendirian Tak akan-akan kami ini tidak ada Padahal otak kutul ajil kita bisa sekali terhadap kutiannya Yang soal lakukan sama ini bukan seorang perempuan baik Malah kali kalau potong serang, mungkin persoalan yang selain Tapi sekarang sudah terlambat, kami telah lakukan takdir, Liyaya Tapi aku cinta pada apaan Pada kami, tidak Siska, aku cinta hataan pada pesan yang telah bersalah Oh gadis pintar, tidak jelek, pemuda mana harusnya kita mencintai jari-jari Siska, aku tidak tahu bagaimana cara bilangnya Tapi tak kulihat ada kesempatan lain sebagus ini, Siska Ini yang aku ingin Aku tidak tahu, Siska Kesempatan Kenapa tidak tiba omongan seperti seorang petaga Kesempatan Macam kau menjanjakan sesuatu dengan cara yang kasar Oh, aku mulai mengerti Mungkin ini adalah kesempatan yang bagus Melarikan diri dari kami Pergi ke banjir masing Melupakan kita semua Hah, itukah balasan terima kasih kepada kami? Bukan, tidak bukan itu Tak kulihat ada alasan yang lain lagi Boleh, tidak boleh Korong kita memotongkan, Siska Kau ini keberatan, dia tak berbahagia, nak Cuma seorang sahabat yang tidak punya bahasaan saja yang tidak menginginkan adiknya Aku punya Tapi siapapun akan keberatan Jika usaha yang sudah disanamkan setiap lama Tiba-tiba dengan sengaja disia-sia ganda Kenapa dia anak-anak terburuk-buruk? Tunggulah sekitar dua sampai tiga tahun Sampai dia menyelesaikan dulu soalnya Sudah, cuma itu Setelah itu, dia mau kawin dengan tukang becas Dengan motor helikopter, aku tidak peduli Yang jelas dia sudah punya modal petuaku Yang dapat dipergunakan adik-adik keadaan yang terjadi Apa aku salah berpikiran seperti itu? Tidak Masuk sama Aku janji Akan kumlanjutkan sekolahku selalu aku kawin Itu kesanmu Tapi bukan itu yang aku inginkan Aku mau kalau kau selesai dulu sekolahmu Seperti pesan papa sebelum dia meninggal Dan juga supaya aku tidak memutangmu di mana suamimu, Din Aku yang sama ini bagi kelam untuk kau, Riana Untuk kau! Tapi aku tidak mau mengecewakan asal Akan kata aku di banjir mati untuk waktu yang tidak ditentukan Dia membutuhkan aku, Dian Dan aku mesti ada untuknya Kau tidak mau menjawabkan aku, lalu kau menjawabkan kami semua. Aku sudah dua ujung. Kau cuma menunggu dua sampai tiga tahun, Diana. Aku tidak mau jadi penangan ke luar. Diana, Diana dengar aku. Aku harus berani mengandalkan itu, Diana. Kau tidak, aku yang harus membutuhkan. Aku tidak, bukan kau. Aku yang akan menjawab hatinya, Diana. Aku. Aku tidak pernah mengingat kau itu-itu tadi. Saya tidak, bukan kau yang akan menjawab, Diana. Aku tidakouseknya hanya untuk menjawab, Aku tidak akan menjawab, Saya tidak, bukan kau yang akan menjawab, Terima kasih. 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 Kamu dapat baik-baik di sana ya Aku pergi dulu Iya Lodi Sudah Terima kasih banyak Hati-hati kamu di sana ya Aku pergi dulu Terima kasih banyak Mereka Atau Terima kasih banyak Terima kasih. 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 Tidak seperti yang aku harapkan Kau Kau tak bisa menahan supaya bumi ini tidak berputar sih Hanya untuk satu detik saja Terima kasih Kalau bahagiaan yang akan Liana alami itu pasti terjadi Dengan cara apapun kita tidak bisa menjaga hari itu Tidak bisa Memang ini sangat menakitkan Menakitkanmu atau menakitkan Tidak bisa 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 menakitkan selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Udah jadi jiwa ibu-ibu banget gitu, ya mungkin dia rani mempercayakan hal itu kepada aku. Dan aku harus membalas itu dong, dengan aku main bagus. Aku Fitri Insanisya Walia, disini di Naskah Pelangi ini aku bawain peran awalnya itu gitu. Pertama-tama sih aku mau ngucapin makasih banyak ya buat Raninya sendiri karena udah ngasih kesempatan besar buat aku untuk bawain Diana di Naskah Pelangi ini. Terus apa aku mau bantu disini karena kedekatan pribadi antara aku sama Raninya sendiri dan Raninya yang minta langsung sama aku. Dan aku suka gitu sama Naskahnya pas waktu Rani kasih. Jadi sebenernya 90% itu karena kedekatan aku sama Rani sih. Aku Angela Dwi Cahyo, disini aku sebagai Siska. Siska itu adalah tokoh seorang kakak, kakak pertama dari empat bersaudara. Karakter Siska disini tuh dia itu adalah sosok yang sangat mencintai keluarganya, sangat mencintai adik-adiknya. Terutama dia sangat mencintai ayahnya, papanya yang sudah meninggal, yang dimana dia akhirnya bertanggung jawab untuk menjaga adik-adiknya setelah kematian bapanya. Kesulitannya jadi Siska itu lebih ke gimana caranya aku ngatur emosi aku sebagai Angel dan mengatur emosi sebagai Siska. Karena jadi Siska itu ada saatnya gak lepas dari diri aku kayak gitu. Jadi gitulah lebih ke emosi kesulitannya. Bagaimana mengontrol emosi. Jadi Siska itu memang ini ya, yang selalu ditarik tuh emosinya, itu aja sih. Jadi cara dia untuk mengungkapkan emosi kebahagiaannya dia gitu, atau kesenangannya dia itu dengan cara yang berbeda gitu. Saya angkatan 2021 dan mengambil fakultas seni pertunjukan yaitu teater. Berawal dari hobi dan ternyata menurut saya teater itu adalah seni yang paling lengkap. Karena di dalam teater semua seni itu ada, contohnya seperti tarinya ada, terus musiknya ada, bahkan seni lukis sebuah satu kesatuan seni yang paling menarik. Saya kebagian tokoh Gina. Nah si Gina ini perannya itu menurut saya cukup...